selamat menikmati kompresor plus echo teman-teman jadi disini penguat mic kompresor plus echo sebentar lampunya saya nyalakan bisa lebih kelihatan ini teman-teman sebenarnya ini sudah terang tapi karena kepantulan cahaya dari luar jadi sulap atau silau nah ini rangkaian ini sudah ada ini teman-teman ada apa ini namanya pin-pin konektornya dari sebelah kiri ini ada plus 12 volt kemudian g atau ground kemudian mic mic ini menggunakan mic kondensor nanti ya 2 pin kemudian disini g kemudian g dan output kemudian disini ada volume output disini menggunakan tripod ini teman-teman nah kemudian yang di depan ini depan sini yang potensi kiri ini volume mic kemudian yang tengah ini echo yang paling kanan ini delay delay pantulanya echo nya ini teman-teman dan disebelah kiri ini ini ada konektor input nah ini bisa digunakan misalnya dari mixer pengen menambah mixer audio mixer bisa masuk ke input yang disebelah kiri ini teman-teman oke langsung saja kita review untuk rangkaiannya nah disini yang saya gunakan untuk mengetes ini saya buatkan dari ini teman-teman konektor seperti ini ini dari adapter kemudian ini untuk dari mic kondensor 2 pin kemudian disini untuk untuk output ke alat rekam nah untuk output ke alat rekam disini saya hubungkan dengan jack ini dari tegangan adapter 12 volt kemudian dari mic kondensor nya ini mic kondensor nya saya kita ancapkan disini oke sudah kita akan mencoba mengetes nya apakah bisa berbunyi kita coba dulu oh lampunya menyala ini kolumnya belum wah ini dia hasilnya satu sisi oh ini jack nya kotor ini oke nah sudah berhasil dan sudah berbunyi ini teman-teman ya dan hasil suaranya seperti ini ini untuk volume mic nya bentar ya oke kemudian yang tengah ini echo nya kompresor nya dulu saya kita kita apa namanya nikmati dulu suaranya seperti ini teman-teman saya agak menjauh dari kipas komputer biar tidak terlalu bising teman-teman nah seperti ini oke hasil audionya seperti ini teman-teman ini saya jarak bicara dengan mic kurang lebih 10 cm ini oke hasil suaranya seperti ini sebelum echo saya aktifkan nah rangkaian ini kebanyakan digunakan untuk kontrol tambahan radio komunikasi untuk nge-break ataupun untuk siaran juga bisa ini teman-teman ini saya bicara saya jauhkan jarak ini kurang lebih 30 cm dari mic ini ya suaranya seperti ini nah oke kemudian saya mendekat lagi ke alat saya ini kita coba echo nya kita coba echo nya ini yang tengah ini ya cek 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 nah ini posisi delay paling kiri ini teman-teman delay nya paling kiri kemudian saya putar agak ke kanan cek 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 nah seperti ini ini ke kanan lagi cek 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 oke hasilnya seperti ini teman-teman bagi yang yang menggemar mic kompresor radio komunikasi dan ditambahkan echo bisa menggunakan kit seperti ini bisa dibeli di online di lapaknya E8P teman-teman ini ada tulisan E8P ini 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 di lapaknya E8P Bukalapak saya putar lagi ke kanan kanan nah seperti ini teman-teman hasilnya penguat mic kompresor plus echo saya maksimalkan delay nya delay nya delay nya saya maksimalkan ini 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 oke 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 enggak terkecil lagi ini ini oke 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 hasil ekonya seperti yang sudah di suarakan di video ini teman-teman dan disini ekonya saya kecilkan dulu nah ketika kita pengen mengurangi efek kompresornya kita bisa mengaturnya di potensio yang kiri ini dikecilkan volume micnya kalau saklar ini belum ada untuk saklar kompresornya ini teman-teman baru volume mic ini nah seperti ini teman-teman jadi ini efek kompresornya berkurang otomatis kepekaan input micnya juga berkurang nah untuk mendapatkan efek kompresor ini semakin ke kanan semakin besar ini untuk kompresornya semakin ke kiri nanti mati untuk micnya nah seperti itu teman-teman jadi kalau ke kiri pentok mati nah kita akan coba maksimalkan nah suaranya seperti ini teman-teman jadi suara-suara di latar belakang kita masuk ini termasuk ini yang sangat bising karena saya dekat dengan PC ini untuk suara apa namanya kipasnya masuk teman-teman kalau saya menjauh seperti yang tadi ini cek 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 nah ini volume ekonnya saya kemudian di sini ini untuk volume outputnya menggunakan obeng jadi misalnya saya kecilkan ekonya saya ambil obeng main main kecil saya ambil diambilkan diambilkan bukan saya yang ambil nah ini ini bisa kita atur outputnya ini untuk membatasi output supaya tidak lebih dari yang kita setting ini teman-teman jadi ini yang terimpat yang di sini mana oh ini ini ya ini ketika kita putar ke kiri outputnya akan berkurang nah seperti ini oke ini walaupun walaupun kita gunakan untuk berteriak ini outputnya akan tetap tidak lebih dari yang kita setting di sini ini 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 halo satu dua tiga dicoba ceking ceking nah misalnya kita kecilkan lagi halo satu dua tiga dicoba ceking 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 satu cek cek satu cek kita maksimalkan nah seperti ini teman-teman maksimalnya seperti ini kalau di awal tadi kayaknya belum maksimal suaranya ini seperti ini jadi besar suaranya kalau dimaksimalkan lebih gemuntang ini kalau kita kecilkan lagi kita samakan dengan yang tadi jadi kurang lebih jadi kurang lebih seperti ini oke 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 teman-teman saya kira cukup sekian ini untuk review penguat mic compressor plus echo ini yang menginginkan bisa dibeli di toko online di Bukalapak kayaknya sudah ada ini teman-teman di ini di ini ini ada tulisannya ini E8P E8P teman-teman wah saya lupa menyalakan lampu flashnya jadi kalau di zoom gak jernih ini ini dia oke oke teman-teman saya kira cukup sekian untuk review kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf tentunya banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton berikutnya 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 berikutnya